hai 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 oke ini suasana hari ini adalah kali yang keempat kita ada masjid di pekatan pedana khatannya ada berapa hari ini penyertaan seramai 52 orang hari ini ada 52 orang setiap tahun akan dihadakan di insya Allah kecuali pada masa kovid hari itu Tuan Ismail ini pengerusi timbalan timbalan pengerusi masjid cerok tukun ini jadi setiap tahun masalah ada diadakan hatan di masjid ini yaitu al-hom satu itu ada lima daripada perkara di dalam berislamnya itu ada lima perkara yang disulakan hari ini diadakan pada hari apa hari hari Minggu ya diadakan di masjid masjid cerok tukun ini dia dengan Tuan Ismail jadi kalau setiap tahun seperti ini siapa yang akan mengeluarkan dana-dana tuh gini Pak ada personel maknanya penyertaan berbayar 80 ringgit itu adalah secara keluarga biaya sendiri kepada anak yatim gratis kita ada sponsor orang yang sponsor tahun ini kita sediakan 20 orang sponsor untuk anak yatim dan juga asnaf pada keluarga yang tidak berkemampuan kita bantu insya Allah oh ini satu kegiatan yang bagus nih karena akan meringankan ya meringankan beban untuk keluarga-keluarga yang tidak berkemampuan ya jadi kalau misalkan lebih dari 100 orang penyertaan tahun ini memang kita hadkan 50 orang walau bagaimanapun ada yang walk-in tadi walk-in tadi 2 orang jauh ditambahnya 2 jadi ini dikira ramai lah Pak ini ramai penyertaan kali ini adalah penyertaan yang paling ramai yang paling ramai berbanding dengan sebelum ini Alhamdulillah dan untuk makluman ini adalah khatan secara tradisional sebab di Malaysia ini kita boleh ada pilihan lah secara tradisional ataupun secara modern jadi ini secara tradisinya kita di masjid kita gunakan khatan secara tradisional itu menggunakan mudim yang mempunyai pengalaman lama lah jadi disini menggunakan secara tradisional mudim itu mudim akan menyelenggarakan hari ini dengan secara tradisional nanti kita boleh tengok ya bagaimana proses khatan yang berada di masjid curutukkun ini dengan Tuan Ismail yang diadakan dengan secara tradisional walaupun sekarang ini sudah modern banyak yang menggunakan secara modern jadi setiap tahun diadakan sejarah daripada penubuhan ini sejarah awal daripada diadakannya oh gini Pak gini ini adalah sebahagian daripada aktiviti masjid sebahagian daripada aktiviti sebenarnya kita ada banyak program di masjid ini di karya ini kita ada banyak program yang melibatkan komuniti setempat di sini jadi kalau dikira sejarah daripada sejak dahulu lagi semangat kerjasama goto royong yang tradisi itu semakin ditinggalkan jadi masjid mengambil inisiatif mengadakan majlis-majlis yang sebegini untuk anak karya melibatkan dirilah dalam aktiviti komuniti setempat gini Pak sebelum ini selalu kenduri goto royong ya sebelum ini ya sebelum tahun-tahun tetapi kebelakangan ini sudah jadi sendrian-sendrian sewa dewan dan sebagainya begitu juga dengan goto royong semakin berkurangan apatah lagi dulu zaman kita kanak-kanak betul kita dikatankan secara tradisional dan dipilih rumah-rumah tertentu untuk duduk menginap selama satu dua atau tiga hari dan dikatankan secara tradisional tapi budaya itu sudah lenyap dan kita menghidupkan kembali budaya dan tradisi yang baik ini di karya kita melalui institusi masjid masalah jadi masjid bukan hanya digunakan beribadah tapi menjalin ukhwah diantara keluarga masyarakat dan jiran-jiran dan disini saya tadi melihat juga ada dimasak ya masak bersama ya gotong royong namanya gotong royong ada belangah besar belangahnya besar dan merupakan satu gotong royong yang baik lah yang ditunjukkan di masjid kampung cerok tokkun ini dan ini berapa siapa yang beli daging itu semua oh gini pak daging sebenarnya begini kita ada buat donation tabung untuk membayar sedikit perbelanjaan lah untuk acara ini kita kalau tak silap saya hampir sudah dua minggulah kita buat kutipan tersebut oh ok dan selain pada itu kita dapat sponsor empat ekor kambing dari hamba Allah siapa tu? daripada anak karya ya dan ada yang apa itu akikah akikah dan ada juga syarikat eh pakmak western pakmak western ada sponsor dan di samping itu ada di kalangan anak karya lah hamba Allah yang berhati untuk sponsor kambing dan juga sponsor beberapa lagi hadiah-hadiah serta untuk biaya kenduri pun sebenarnya ada donation dari melalui tabung yang kita buat dan juga melalui individu-individu tertentu lah masalah terima kasih kepada donatur kepada hamba Allah yang sudah menyumbang untuk kelancaran majlis hatan yang diadakan di masjid surut tukun ini untuk makluman bapak eh masjid ini adalah diantara masjid yang aktif kita ada pusat himat community pusat himat community pusat himat community ini kita mobilisasi mobilisasi ya kita gerak atur sebenarnya kalau dulu kita tidak ada bilik so kita ada bilik so kita gerak atur yang paling aktif ketika musim covid pertama kedua dan ketiga dan selepas itu kita teruskan diantara aktiviti kita buat itu adalah di pusat himat community itu bantuan dan selain pada bantuan kita ada khidmat psikosocial psikosocial ya psikosocial proses menolong proses menolong kemudian kita ada psikologi first aid pada orang yang ditimpa musibah pada orang yang tidak tahu nak kemana dan di samping itu kita juga membantu rakan-rakan yang ingin kembali ke jalan yang benar iaitu kepada rakan-rakan yang memerlukan sokongan psikologi perubahan tingkah laku dan sebagainya sebenarnya pihak masjid ini membantu dari pelbagai sudut psikosocial psikospiritual dan sebagainya dan kita ada beberapa tenaga tenaga terlatih yang membantu kita mengendalikan program psikosocial psikosocial dan psikosocial selain daripada itu kalau kita cakap pasal pusat himat komuniti ini kita dah membantu lebih seribu orang lebih membantu yang membantu dalam pelbagai sudut ada yang setengah itu tidak tahu bagaimana nak isi borang ada yang setengah itu tidak tahu bagaimana nak cari orang cakap nak cari jalan penyelesaian so kita menolong proses menolong itu dipanggil proses menolong ok kemudian tadi saya cakap yang nak kembali itu contoh dah gini lah kalau sudah terlanjur terlibat dengan nakoba dan sebagainya jadi kita di sini kita bantu bawa di mana dia nak pergi mungkin kita boleh bawa ke klinik tempat pemulihan yang disediakan oleh kerajaan seperti puspen pusat rawatan pemulihan narkotik yang ada sebelah sana itu untuk sukarela so melalui institusi masjid ini kita bawa anak karya kita di sana puspen pusat pemulihan narkotik iya 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 itu kepunyaan kerajaan dibawakan menteri dalam negeri AADK kemudian kita bantulah kita bawa kalau dia datang jumpa kita kalau tidak pun itu ada juga orang yang mempunyai masalah masalah tertentu masalah di rumah masalah anak-anak masalah pembelajaran dan sebagainya kita bantu juga kita link di tempat-tempat yang tertentu lah maknanya kalau itu bersangkut dengan zakat kita akan bantu dia untuk ke urus zakat dan sebagainya pelbagai ini pak nanti saya akan bawa bapak melawat di tempat kita dan begitu juga kita mendapat kerjasama yang erat daripada orang-orang berpengaruh di kawasan kita orang-orang berpengaruh lah di kawasan kita termasuk ya termasuk PM kita sekarang ini pun membantu dan selain pada itu pihak MPKK MPKK itu adalah kalau dulu dikenali sebagai JKK jawatan kosa keselamatan dan kemajuan kampung tapi ini MPKK majlis majlis maknanya pembangunan keselamatan kampung di bawah kerajaan negeri maknanya itu kalau sebelum ini kalau bapak ada dengar ada satu interview yang dibuat oleh ketua kampung itu beliau adalah pengurusi MPKK ya betul pak ok itu adalah pengurusi MPKK dan kemudian kita juga ada juga orang-orang yang aktif lah maknanya donator-donator sponsor macam ramai lah yang orang cakap ada memberikan sumbangan-sumbangan tertentu untuk kami laksanakan program di pusat komuniti masjid selain pada pusat khidmat komuniti masjid itu kita ada biru kebajikan biru kebajikan itu di bawah saudara Yusof beliau juga menguruskan karyak kematian sekarang ini menjadi salah seorang penggerak karyak kematian dia ada pelbagai nanti bapak boleh datang tengok kita punya carta dan juga nanti saya akan tunjukkan beberapa tempat insyaallah kalau diizinkan masalah kemudian kita di sini ada NGO NGO tertentu yang bersama dengan kita diantaranya Brigit Bakti Malaysia Negeri Pulau Pinang BBM dan kita sebenarnya saya adalah merupakan pengurusi ataupun yang dipertua bagi negeri Pulau Pinang dan kami sering bersama dengan masjid dan komuniti setempat selain daripada memberi khidmat di dalam negeri malah di luar negara pun insyaallah kita ada juga memberikan sedikit khidmat dan untuk maklumat bapak kita ada wakil kita sebenarnya di Aceh dan kita kalau di peringkat kebangsaan kita ada buat program di Filipin dan juga di Filipin di Kepulauan Sibu kemudian itu untuk Brigit Bakti Malaysia lah kemudian bagi di kalau di Kemboja anak karya di sini pun ada buat khidmat untuk di Kemboja di antara yang tadi Ustaz Wan Hamidullah Wan Hamidullah beliau adalah merupakan itu kan tadi Ustaz Wan Hamidullah itu adalah salah seorang yang melaksanakan program di peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa melalui Pusat Pakar Al-Quran Malaysia beliau adalah penggerak dan juga pengasas Pusat Pakar Al-Quran Malaysia Ustaz ini saya perkenalkan Ustaz Wan Hamidullah dan kalau nak dicerita mengenai usaha dakwah di Kemboja di Malaysia melalui Al-Quran ya saya kira orang yang paling pantas untuk ditanya ialah Ustaz Wan Hamidullah dan selain pada itu Ustaz Wan Hamidullah ada melaksanakan program-program pengajian Al-Quran dan tidak lupa juga aktiviti di masjid ini dikendalikan bersama dengan biru-biru tertentu yang ada di masjid insya Allah saya kira boleh ya Ustaz terus interview boleh ok insya Allah ok salam Ustaz Wan Hamidullah disini ada program BBM tadi BBM saya itu PPQM PP QM PPQM bergerak di PPQM ini bergerak di bidang ok baik Bismillahirrahmanirrahim saya Ustaz Wan Hamidullah PPQM ini dia merupakan PPQM Quranic Center dia berusat pakar anak-anak Malaysia itu dia adalah anak syarikat daripada syarikat namanya Hamidullah PPQM Bismillahirrahim jadi di bawah Hamidullah PPQM Bismillahirrahim kita ada antaranya Ustaz Pakar Quran ini